Gini istriku tersayang, jadi gini, kalau menurut Nona gak asik gak masuk final, memang gak asik, ya kita semua juga mau Indonesia masuk final, tapi gini, kalau menurut saya ya, kalau Indonesia sampai masuk final, dan kita berada di Indonesia juara, apakah gak jadi pukulan tempeleng knockout luar biasa untuk federasi siapa bola Asia? Ya, negara dari yang tadinya tidak dianggap ternyata bisa menampilkan siapa bola yang luar biasa, makanya wasit PR-nya dari Thailand juga dipasang, kenapa dari Thailand? Mereka kan, kita kan beradu siapa nomor satu di ASEAN, bahkan orang dari China, dari Vietnam pun sudah mengakui bahwa Indonesia adalah raja ASEAN sekarang, jadi kita udah gak bicara Asia Tenggara lagi, kita akan bicara tingkat, apa? Asia, dan kita akan bicara, nanti kita masuk olimpia dari tingkat dunia, dan saya juga akan yakin bahwa kemungkinan besar Indonesia lolos ke putaran ketiga, dan kita harapkan, yang saya harapkan apa? Indonesia akan ketemu wasitnya, wasitnya teko Cino, dari China, dan China sudah ketakutan lawan Indonesia, dan kita akan buktikan, kita balas lagi, seperti yang terjadi sama Qatar, jadi semua ada blessingnya, semua ada blessingnya, jadi tenang. Beragam komentar, baik dari dalam negeri, dan dari negeri jiran tentunya dari Malaysia, yang juga mensupport tim Nas Indonesia, tim Geruda Muda, walaupun kalah tetap semangat katanya, tapi mereka juga mengkritik wasit yang dinilai curang, ya. Tapi mendengar dari pernyataan dari Londo Jawa KB ini, di TikToknya, apakah ini memang ada seperti konspirasi? Memang benar bahwa Indonesia ini pertama kali masuk ke KFC di U23 Qatar, ya, dan sampai ke perempuan final, dan ini akan menuju ke tiga besar, ya, merebutkan tiga besar. Nah, Malaysia sendiri mengatakan bahwa tim Nas sekarang itu nggak main-main, guys, baik pandit-panditnya di sana, komentator bola di Malaysia, dan beberapa negara di Asia Tenggara mengatakan bahwa mengakui sekarang kehebatan dari Indonesia dengan racikan Sintayong ini, guys, dan bisa menembus seperti sekarang itu memang sungguh luar biasa kemajuannya, ya. Dan akan kita lihat seperti apa komentar-komentar teman-teman dan rekan-rekan kita di Malaysia ataupun di Indonesia tentang keviralan wasit Sintayong ini yang sampai dinotise oleh Sintayong sendiri di komentar, dia mengatakan wasit Cina seperti ini harusnya dipecat dari dunia sepak bola selamanya, dan boom, itu viral, guys. Oke, mari kita simak. Trik manipulasi yang dilakukan oleh wasit semalam pada pertandingan Indonesia versus Uzbekistan yang membuat Indonesia gagal maju final, yaitu wasit bernama Sen Hihao. Ini orang ini pasti udah riset nih, kalau orang-orang Indonesia itu gampang tersentuh hatinya, gampang kecewa, gampang baper, gitu ya, akhirnya dia membuat strategi. Mungkin saja loh ya, saya menduga. Yang pertama dengan cara memberikan harapan palsu, yaitu ketika Ferrari mencetak gol, dianulil dong, ya kan, karena offside. Seharusnya kan kalau misalnya offside, diberhentikan dulu, nggak harus nunggu gol. Dan itu nunggu lama loh, ya kan. Nunggu semuanya selebrasi, sudah pada ore-hore, baru dia ini, kurang-kurangnya dia remangin. Sehingga, ini nih, yang membuat kita kadang bahkan pemain pun bisa down, adanya harapan palsu itu. Hari yang suram untuk penyokong dan peminat Garuda Muda, Indonesia. Sabarlah eh, kita orang dah biasa dah rasa. Kita orang dah rasa dah keperitan, kepahitan, kekalahan ni. Lagi-lagi, kekalahan awal. Macam Indonesia, okeylah, kalah dekat semifinal. Kan, macam Malaysia ni, awal dah kena hantar balik. Okey, ramai yang DM aku cakap, bang, tak nak review ke? Pasal Indonesia kalah dengan Uzbekistan. Bagi aku, aku tengok highlight sahaja. Pengaku yang aku dah tengok game malam tadi ada sikit busy. Tapi, bila aku tengok highlight, adalah nampak kecurangan. Bukan kekasih tau. Kecurangan pengadil lah, kecurangan wasit. Kalau rakan-rakan daripada Indonesia, dia orang panggil wasit tu pengadil kan. Kecurangan wasit membuatkan Indonesia gagal untuk melayakkan diri ke pelawanan akhir. Seterusnya memberi saingan kepada pasukan Uzbekistan. Macam kembali jaya aku. Dah apalah, bolehlah. Okey, maksudnya, malam tadi pengadil membuat beberapa keputusan yang kurang memihak kepada pasukan Indonesia. Contohnya, berkenaan dengan gol pertama Indonesia yang dibatalkan. Ada sikitlah terculuk keluar kaki tu. So, mungkin daripada penelitian pengadil, ianya mengganggu penjaga gol pasukan Uzbekistan untuk menyelamatkan bola antara lintang daripada pasukan Indonesia. Okey, kemudiannya, kad merah. Kad merah ni kena faham. Satu benda yang kita perlu tahu adalah berkenaan dengan follow through. Kau dapat bola tu, tapi kaki belakang ataupun apa yang berlaku selepas bola tu dah didapatkan. Mungkin ada kesan tindakan seterusnya yang membuatkan pemain Uzbekistan tu tercedera. Itu antara keputusan yang harus diteriti oleh pengadil lah. Kalau tanya aku, pengadil malam tadi pun faham-faham lah. Dia mungkin, tak tahulah. Dengan Asia Tenggara ni, kita dah banyak dah. Negara-negara Asia Tenggara ni, kita dah banyak dah masalah dengan wasid ni. Malaysia pernah kena, Thailand pernah kena. Even Indonesia juga pernah kena masalah yang macam ni. Malam tadi, lawan Uzbekistan. Selain daripada tu, kita tak boleh nafikan yang Uzbekistan sememangnya antara pasukan pilihan dengan kegalahan 4 tahun lalu di peringkat separuh akhir dan memberi sedikit mungkin semangat dan motivasi untuk mereka melayakkan diri ke pelawanan akhir dalam pertemuan menentang Indonesia. Ok, bagi pasukan Indonesia, jangan bersedih. Ada lagi satu peluang. Pelawanan penentuan tempat ketiga dan keempat harus dipergunakan sebaik mungkin untuk melayakkan diri ke pasukan Olimpik. Aku kalau pasukan serantau ni, serumpun ni layak ke Olimpik, aku pun tumpang bangga. Kan? Malaysia jawab lagi ni. Kepada pasukan Indonesia, gulak dan pastikan bermain dengan sepenuh jiwa. Tunjukkan kepada mereka yang anda benar-benar ingin. Ke sukan Olimpik 2024. Come on, Garuda muda bangkit. Aku yakin anda mampu untuk melakukannya. Irak jemput. Libas. Gagal ke final. Bila tengok game semalam, adakah wasid memang betul-betul curang terhadap tim Indonesia? Bagi aku, ada betulnya juga. Tapi korang patut marah VAR jugalah sebab VAR banyak menggagalkan apa yang Indonesia dapatlah. Ok, dari segi wasid ni bagi aku decision macam dekat separuh masa pertama tu macam Indonesia dah dapat dua kad kuning terlalu awal. Lepas tu, ada yang dia bagi fall. Ada yang dia tak bagi fall. Bagi aku, adalah sedikit berat sebelahnya di situ. Tapi, bila cakap pasal offside mengikut aku, apa yang aku nampak memang offside. Memang kaki penyerang Indonesia tu terkeluar sedikit dan dia mengganggu keeper pada waktu tu. Jadi, dia dikira sebagai offside position. Walaupun hanya kerati sahaja yang terlepas. Dari segi kad merah, ada dua pendapat kat sini. ada orang panggil 50-50 sebab even dalam Premier League sendiri bila kau buat follow through kau dah clear bola tapi kau buat follow through ada orang dapat kat merah ada juga orang yang tak dapat kat merah. Sebab tu aku panggil 50-50. Memang mengikut keputusan wasid. Dan bila aku nampak wasid pergi dekat VR aku dah boleh hargak dah. Wasid akan pilih kat merah sebab kita tahulah kan berangai dia macam mana malam tadi kan. Ok, itu pasal wasid. Korang boleh serbu IG dia semua. Aku dah tak nak bincang pasal wasid. Aku nak bincang pasal gameplay Indonesia semalam. Walaupun betul, wasid ada beberapa decision yang questionable. Kena akui. Orang Indonesia kena akui yang mana Indonesia semalam permainan diorang yang paling teruk dan sepanjang diorang dekat kempen Piala Asia ni. Ok, lawan dengan Qatar banyak shot. 10 shot. Lawan dengan Jordan 20 shot. Lawan dengan Korea pun 20 shot. Tapi game semalam Indonesia hanya produce 4 sahaja sepakan sepanjang 90 minit. 4 shot sahaja. Bukan on target eh. 4 shot sahaja. Menunjukkan ketumpulan serangan semalam. Kehilangan Rafael Struik memang betul-betul terasa. Kredit harus diberikan kepada Uzbekistan. Macam yang aku dah cerita dekat preview sebelum ni. Uzbekistan ni memang tim yang susah sebab diorang ni ada pengalaman. Diorang juga ada motivasi. 4 tahun lepas kalah dekat semifinal. 2 tahun lepas kalah dekat final. Tahun ni mesti diorang nak menang. Dan aku rasa diorang yang akan menang Piala Asia kali ini. Ok, Uzbekistan memang pressing gila. Memang serangan bertubi-tubi. Sepatutnya bukan setakat 2-0. Mungkin boleh lebih 3 ke 4-0. Tapi ada yang kena palang. Ada yang luar sikit daripada goal. Jadi, Uzbekistan memang a better team than Indonesia last night. Untuk fan-fans Indonesia jangan putus harapan sebab korang masih ada lagi peluang untuk layak ke Olympic Paris. Yang mana korang kena kalahkan Iraq untuk tempat ketiga. Ok, kalau korang menang game yang ni korang pun boleh layak Olympic. Ok, itu saja guys. Nah guys, bagaimana berupa pendapat kalian tentang video-video tadi? Apakah benar ada terlibat konspirasi di dalamnya seperti kata Londo Jawa tadi ya? Seperti mengarah-arah ke sana dan memang ya walaupun Indonesia kalah melawan Uzbekistan ini ya tapi masih ada peluang untuk melawan Irak yang pasti Irak ini juga tidak bisa dianggap ringan untuk memperburkan agar kita bisa masuk ke Olympia de Paris dan target utamanya juga memang bukan hanya FC ini tapi juga Olympia de Paris karena ini perkembangan Indonesia memang sudah sangat jauh. Kalau memang bisa masuk ke Olympia de Paris ini pasti wow luar biasa karena dari Asia Tenggara sendiri ya Thailand yang selama ini menjadi lawan berat Indonesia kalah dan Indonesia menjadi ranking 134 ini yang rendah dianggap mata dunia bisa mencapai seperti sekarang apalagi bisa sampai ke Eropa di Olympia de Paris nanti itu suatu kebanggaan yang luar biasa memang wah terlepas daripada konspirasi daripada Wasid tentang FAR tentang Kartu Merah seperti kita lihat seperti memang ada hal yang kecurangan di lapangan Wasid walaupun ini terlepas daripada FAR tidak bisa dipungkiri kalau Wasid ini terlebih seperti membelah ke Uzbekistan yang keeper tiba-tiba jatuh tanpa disentuh ya kenampusan angin itu keeper jatuh terus diingatkan oleh Wasid Arhan Pratama yang sudah jingkrak-jingkrak menahan sakit tapi fluid tidak dibunyikan tapi ketika pemain dari Uzbekistan ini terjatuh langsung dibunyikan fluid seperti mengelur waktu apakah memang takut Indonesia menjadi pemenang menjadi naik rankingnya ya kita tidak tahu dan semoga yang terbaik untuk Indonesia terima kasih untuk menonton dan semoga nanti melawan Irak yang kabarnya piketnya sudah habis terjual bisa mendapatkan posisi terbaik amin terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati